jumpa lagi dengan saya kabrindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika kali ini kita kedatangan sebuah kipas angin dengan brand kosmos nah kerusakannya itu muternya katanya lambat kemudian minta diganti baling-balingnya kalau dilihat sih murnya itu ditali pakai 200 ya buat temen-temen perhatikan nanti murnya kita juga ganti sekalian kalau kita punya tuh malah fokusnya kiramnya kita coba utaranya aja seperti apa kita akan coba menghidupkannya terlebih dahulu oke sudah kita colokan kita tekan nomor satu atau nomor tiga ya nomor satu gak muter nomor tiga seperti itu cuman ngeden ya cuman ngeden gereng dan muter cuman ngedet gitu aja nah untuk memperbaikinya temen-temen harus melepas ramnya ya atau casing casingnya di sini pakai open plus tapi open plus nya kalau dilihat sudah kayak pernah dibuka paksa dan kayak-kayaknya kasih aku bahasanya dol ya dol ya kemudian ramnya kita lepasin terlebih dahulu dan melihat dalamnya itu kotorannya seperti apa biasanya kalau seperti ini dalamnya itu kotor ya Oh iya seret-seret ini dan yang muter baling-balingnya nih asnya nggak muter baling-balingnya aja yang muter cuman dibundelin kawat seperti ini ini seret-seret banget teman-teman jadi ini kita bungkari keseluruhan dan kita akan coba untuk mencuci cucinya dan kita akan melihat apakah masih seret ataukah tidak Nah setelah kita buka bagian belakangnya seperti ini debunya gila kotor banget jadi kita harus bersihkan dulu ini kalau enggak sampai bersih banget ini melas nih orangnya ini nanti kumat lagi rusak dan mungkin untuk proses pembersihannya tidak kita rekam ya maneman kamera aku kena debu-debulu yang lebih Yus kita coba bersihkan terlebih dahulu nanti kita lanjutkan lagi setelah kita bersihkan total kita beri oli yang kita pakai oli seperti ini kita kocok-kocok dulu lalu kita semprotkan di bagian asnya sini dari luar aja seperti ini kemudian yang bagian belakang Hai dengan seperti ini seperti ini dan diputar-putar jika dirasa sudah terasa henteng ya ya kita tinggal rakit ulang lagi tapi sebelum dirakit ulang kita akan coba nyalakan apakah apa namanya enteng ataukah belum saya tekan nomor satu oke nomor dua nomor tiga matikan ini enteng banget enggak kayak tadi kalau tadi kan nih kita matikan ya coba dimatikan aja dia masih mau muter jadi ini dahenteng kita tinggal rakit ulang dan nanti kita coba carikan baling-baling second yang enggak baru kita carikan baling-baling second-an yang modelnya enggak kayak tadi ya yang lumayan bagus lah biar angin yang ditimbulkan itu lumayan kenceng kemudian baut yang doll tadi atau murnya baut dan murnya kita ganti juga ya pokoknya kita rakit dululah nanti kita sembari nyarikan baling-baling secondnya biar kipas anginnya muter sesat nah baling-balingnya ini sudah kita ganti sayang sekali tapi murnya baling-baling itu kita enggak punya ini kita kalin pakai mur plastik yang ini kita buatkan ya atau kita lurokkan mur plastik seperti ini yang penting dia kenceng enggak ucul ya karena yang dimur juga sudah ada napnya daripada bintrad kayak tadinya mending ini ya tapi mending lagi kalau dibelikan ya mur plastik untuk baling-balingnya ya tapi ini udah cukup lah nah kengin dulu hingga benar-benar kenceng Oke udah kenceng dong sedikit lagi oke yang penting kenceng ketika dinyalakan itu tidak ucul ya atau nanti kalau tidak kenceng bisa nyampluk temen-temen sekalian ya yuh kita akan menghidupkannya sebelum kita tutupi ramnya yang penting kipasnya udah sejadinya kita colokan nomor satu Oke ini putaran nomor satu ini nomor dua ya udah gitu aja video kali ini ngerestorasi kipas angin brand kosmosnya tinggal kita tutup ramnya dan selesailah pekerjaan kita mungkin hanya itu saja video kali ini semoga teman-teman terhibur dan memberikan manfaat dan terima kasih telah menonton video saya kaperindo servis bye-bye